Terima kasih. 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 yang lama. Saya kira cukup. Saya akan coba untuk mencari, dimatikan dulu Mbak Dina. Saya akan share, saya ingin lihat atau saya akan mencoba untuk memetakan Bapak-Ibu dari dengan metimeter. Kita main-main sebentar. Supaya nggak tegang gitu kan ya. Jadi saya akan copy link-nya. Metimeter. Di chatroom saya berikan link-nya. Silakan diklik aja. Lalu diberi nama ya. Namanya yang benar ya. Jangan nama-nama alay gitu ya. Soalnya nanti dilatihan untuk kita nanti. Mungkin besok ya saya akan berikan quiz melalui menti. Oke, sudah. Semuanya masuk ke menti. Belum ada yang masuk ini, saya lihat. Diklik aja. Nggak usah masuk ke website-nya langsung. Silakan langsung dijawab. Baru satu. Dua. Satu kata aja ya. Oke. Nanti saya tayangkan di sini. Kita tunggu. Sayang nggak ada musiknya ya. Soalnya mentinya ini gratisan. Baru enam orang. Ya langsung saja langsung ketik. Oke. Ada lapan. Ini pesertanya berapa Mbak Salsa? Pasalnya ada sekitar 27.000. Enggak, yang masuk di, yang join sekarang. Oh, yang join di Zoom ada 14. 14 ya. Baik. Kita lihat. Baru sembilan. Jadi ini yang saudara pikirkan gitu ya, tentang supply chain. Nah, yang silakan. Berarti banyak yang menulis distribusi ya. Sepuluh. Belum semua berarti. Baru sepuluh. Silakan. Sudah? Sepuluh saja. Ini sepuluh orang. Oke. Oke, baik. Distribusi ya. Jadi, supply chain. Menurut Bapak Ibu sekalian itu, di sini kalau saya lihat, yang paling, ini kan berdasarkan tulisannya ya. Kalau gede berarti banyak yang nulis distribusi. Jadi, ada distribusi, ada barang, dan ada pengadaan. Jadi, itu yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian. Nah, satu lagi. Yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan. Sudah keluar pertanyaannya? Baru satu yang menjawab. Ada lagi? Ini saya tutup dulu, soalnya nanti contek-contekan nanti gitu ya. Ya, silakan. Gak apa-apa, gak ada yang salah kok ya. Jadi, boleh jawab. Suka-suka gitu ya. Gak apa sih yang kira-kira bisa saudara tuangkan di jawaban itu. Dari pertanyaan tersebut. Jawabannya terserah gitu ya. Kan belum ya. Belum mulai pembelajarannya gitu ya. Jadi, saya ingin melihat bagaimana pendapat atau jawaban Bapak Ibu sekalian pada saat ada pertanyaan itu. Oke, sudah banyak. Sudah enam. Ya. Sudah enam. Sudah semuanya? Tujuh. Ayo. Tentu lagi saya tutup. Basisnya. Oke, sudah ya. Supaya gak lama-lama. Saya close. Putingnya. Nah, ini jawabannya. Mungkin saya share ya. Beberapa menjawab ini. Itu ya. Sesuai dengan apa ini. Jawaban Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada tujuh partisipan yang menjawab tentang dari pertanyaan mengapa sedara perlu memahami supply chain network. Tentu saya ingin tahu Bapak Ibu ini sudah baca belum ya. Menteri saya gitu ya. Makanya saya tanya Sasa, sudah kapan ya? Oh, tadi pagi. Waduh. Semoga dengan waktu yang sempit gitu ya, Bapak Ibu bisa memahaminya. Memahaminya, apa, dengan pemahaman awal Ibu Bapak Ibu ini gimana gitu ya. Nah, saya lihat di sini jawabannya pertama, tadi yang pertama itu yang sebelah kiri atas ya. Untuk efisiensi biaya distribusi. Ya, karena pemahaman tadi kan supply chain distribusi. Nah, agar sinkron antara pengadaan. Memahami view proses bisnis. Kemudian untuk mengetahui harga pokok penjualan. Mengetahui harga pokok penjualan. Oke, efisiensi dan kontinuitas. Mengefisiensi dan biaya. Ya, kaitannya adalah kalau efisiensi biaya distribusi adalah harga pokok penjualan pasti murah kan gitu ya. Itu ujung-ujungnya begitu gitu ya. Sehingga kalau HPP murah, maka harga jualnya juga murah dong untuk per unitnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang agak bingung nih saya, responsif dan efisien. Nah, gitu ya. Oke, banyak sekali pemahaman yang sudah diberikan. Maka kita akan masuk pada apakah benar bahwa supply chain itu adalah hanya distribusi. Yang seperti sudah tadi dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian. Oke, mungkin slide-nya silakan. Dilanjutkan. Mari kita lihat dulu ya. Pada awal gitu ya. Pemahaman apakah benar-benar hanya distribusi supply chain itu. Sesuai dengan materi yang saya berikan ini. Jadi, ini saya ambil dari satu buku gitu ya. Tentu pemahaman yang umum berlaku tentang supply chain. Kita memahami dulu apa itu supply chain. Bagaimana enggak sih yang tadi sudah diberikan oleh Bapak-Ibu sekalian gitu ya. Nah, yang pertama tadi kan distribusi gitu ya. Supply chain itu distribusi deh gitu ya. Cuma urusan itu aja. Pengadaan misalnya gitu. Dan yang tadi sudah diberikan. Nah, apakah sekedar itu? Maka kita lihat di situ bahwa rantai pasokan atau supply chain itu sendiri itu adalah dikatakan suatu sistem. Dari suatu sistem, dari suatu organisasi gitu ya. Atau bisa orang-orang, orang-berdiri orang-orang, bisa juga aktivitas-aktivitas. Jadi, yang dikatakan sistem itu kan berarti terkaitan antara satu dengan yang lainnya. Organisasi satu dengan yang lainnya, orang dengan lainnya. Aktivitas satu dengan yang lainnya, informasi dan resources. Jadi, satu sistem kesatuan antara organisasi, people, orang, aktivitas, informasi dan superdaya yang terlibat di dalam perencanaan pemindahan atau penyimpanan dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan mulai dari pemasok, supplier, sampai ke customer. Jadi, dikatakan itu adalah suatu aktivitas atau suatu perencanaan, suatu pemindahan, suatu penyimpanan yang tersistematis. Jadi, aktivitas rantai pasok ini, atau aktivitas dalam rantai pasok ini adalah mencoba untuk merubah resource atau sumber daya yang mungkin itu mulai dari bahan baku sampai komponen-komponen sampai yang mungkin sumber daya alam gitu ya. Itu menjadi, sampai menjadi produk jadi. Jadi, kita coba untuk mentransformasikan. Kemudian baru dikirim ke pelanggan akhir. Nah, kemudian, next. Oleh Council of Supply Chain Management. Nah, tadi kan sistem ya, berarti kan banyak aktivitas gitu, sehingga supply chain itu tentu, supaya dia bisa, istilahnya dikelola dengan baik, makanya harus di, harus di, tadi kan direncanakan ya, jadi harus dikelola dengan prinsip-prinsip management. Sehingga muncullah istilah supply chain management. Nah, supply chain network itu bagian dari supply chain management. Seperti yang didefinisikan oleh, apa, council ini, Council of Supply Chain Management Professional. Sehingga, definisi dari supply chain management itu adalah mencakup perencanaan dan pengelolaan semua aktivitas yang terlibat dalam pengadaan. Pengadaan sourcing ya, maksudnya itu mendatangkan sumber daya gitu ya. Atau menentukan sumber yang kita pakai. Kemudian, procurement. Jadi, procurement atau pengadaan barang. Komponen dan yang lainnya. Kemudian, mengkonversi. Dan manajemen logistik. Nah, sehingga yang tercakup di sini adalah di dalamnya, adalah komponen-komponen yang krusial gitu ya, yang penting terkait dengan koordinasi dan kolaborasi. Kenapa dikatakan koordinasi dan kolaborasi gitu ya? Jadi, koordinasi dan kolaborasi ini adalah kata kunci dari terjadinya gitu ya. Terjadinya hubungan yang atau antar partis ya, antar stakeholder atau antar pihak yang ada di dalam proses dari penyampaian bahan baku dari supplier sampai ke konsumen itu bisa berjalan dengan baik. Jadi, harus ada koordinasi baik dari pihak supplier gitu ya, manufaktur. Kemudian, distributor dan konsumen. Sebagai bagian inti dari jaringan rata pasok ini. Begitu ya. Sehingga koordinasi dan kolaborasi ini menjadi satu hal yang penting pada saat kita menghubungkan antara semua aktivitas, informasi, kemudian, barang, dan tentu saja uang. Karena dalam supply chain itu yang dihantarkan atau yang dikelola itu adalah tiga hal. Jadi, alur informasi, alur barang, dan alur uang. Jadi, dari supplier itu barang ke konsumen, dari konsumen itu membawa uang. Sekalian juga informasi. Informasi apa? Informasi tentang perkembangan dari selera konsumen. Konsumen akan memberitahukan mungkin terjadi perubahan pada selera konsumen terkait dengan produk kita. Jadi, yang menjadi arus atau menjadi hal yang diatur atau direncanakan di dalam sistem rantai pasok ini adalah tidak hanya sekedar barang, tetapi informasi, dan satunya lagi uang. Nah, itu tiga hal yang patut atau harus dipahami pada saat kita menghubungkan apa sih supply chain itu. Jadi, tidak sekedar mendistitusikan antara ini dan itu, ini dan itu. Nanti kita lihat bedanya supply chain dengan value chain. Yang terkait rat antara keduanya. Nah, sehingga di sini sebenarnya dalam konteks atau menurut ahli supply chain gitu ya, supply chain yang baik atau supply chain yang sukses, dikatakan sukses itu bila terjadi kolaborasi. Kolaborasi itu bukan sekedar koordinasi ya, jadi kolaborasi itu lebih dari koordinasi. Kolaborasi itu lebih dari kerjasama. Jadi, kolaborasi itu antara partner, antara channel di situ dikatakan channel partner, itu makanya namanya supply chain ya. Jadi, chain itu setiap chain atau setiap channel yang berpartner di situ, itu terjadi kolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya adalah tidak sekedar kontrak kerjasama. Tidak sekedar itu ya, tetapi bagaimana sistem masing-masing channel partner itu atau partner channelnya itu partner apa ini, chainnya itu tadi ya, misalnya contohnya supplier, distributor, kemudian mungkin pihak 3PL, misalnya provider atau konsumen, manufaktur, dan yang lainnya itu menjadi satu sistem. Jadi, tidak sekedar hanya kerjasama doang. Tetapi, blended, begitu ya, ngerti maksudnya ya. Jadi, di situ kata kuncinya adalah satu, ada trust. Jadi, kalau masing-masing partner itu tercipta trust, pasti akan terjadi, apa itu, supply chain, manajemen yang baik. Begitu. Nah, kemudian, tentu Bapak-Ibu ingin membaik. Mungkin belum bisa membahas. Maksudnya, apa sih Ibu ini gitu ya. Nah, jadi, tadi ngerti ya, jadi rantai pasok. Pengelolaan rantai pasok atau supply chain manajemen itu kita mencoba untuk melakukan atau merencanakan, mulai mengambil sumber daya procurement sampai mengkonversi, tidak hanya sekedar memindahkan antara komponen ke, apa ini, bahan mentah sampai ke barang jadi, dari supplier ke konsumen, tidak sekedar itu saja. Nah, kita akan lihat contohnya. Mungkin bisa di, ya, saya akan memperlihatkan Bapak-Ibu biar nggak ngantuk dengerin saya talk gitu ya. Ya kan, Boston kan ya. Nah, saya akan sayangkan satu contoh, gitu ya, dari... Pak itu supply chain, yaitu dari Toyota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih. Bu Febri, boleh saya izin yang share? Ini coba saya sharekan dengan voicenya. Oh, gitu. Masih nggak dengar? Jadi biasanya di Zoom ada pengaturan bisa share voice itu. Share voice. Sudah itu? Oh, sudah ya? Sudah itu. Nggak dengar ya? Coba saya kirim. Soalnya nanti ada yang berhenti. Ini masih nggak dengar. Masih kecil suaranya. Masih kecil ini. Ya. Coba, mbak, diberi terjemahannya, mbak. Mbak, diberi terjemahannya, mbak. Mbak, diberi terjemahannya. Mbak, diberi terjemahannya. But the real difference, it's in Toyota's DNA, its culture. And it all can be summarized in the principles of their philosophy, the Toyota way, which are long-term philosophy, continuous improvement, root cause analysis and solution for problems, respect for their employees and their growth, and teamwork. These characteristics are impregnated in everything, and that's how Toyota changed the way supply chain management works, and became a referent for many different industries. Toyota, despite being well-structured and being one of the largest car sales companies, has certain challenges and threats to which you should pay attention. Some of them are e-commerce. Toyota has lagged behind in terms of e-commerce. ...technique called heyyunga. This technique is used to facilitate just-in-time production, and it means production leveling, finding and keeping average production volumes. It's used to smooth out production in all departments as well as that of the supplier over a period of time. It centralizes information and workflow from suppliers, production, logistics, shipping, etc. Helping everybody know exactly where everything is, and when anything is needed. They also have fully automated factories. One of the inventions of Toyota for the production lines is that it can be easily stopped by any employee to fix a problem, work with others on the problem, and make sure that it won't happen again before restarting the line. This helps them avoid future problems and time. We could keep going, but the real difference is in Toyota's DNA, its culture, and it all can be summarized in the principles of their philosophy, the Toyota way. Which are long-term philosophy, continuous improvement, root cause analysis and solution for problems, respect for their employees and their growth, and teamwork. These characteristics are impregnated in everything they do, and that is how Toyota changed the way supply chain management works and became a referent for many different industries. Toyota, despite being a wealth rotor and being one of the largest car sales company, has certain challenges and threats to which you should pay attention, some of them are e-commerce. Toyota has lagged behind in terms of e-commerce innovation since it is one of the last companies that has joined these platforms, so its platforms are very basic and they must invest in it. For the second phase of platform, they want to ensure that the delivery of the vehicles is directly for the customer and prevent it from arriving with the dealer, to make the sale of the product more efficient. The second is the automation. Automation in Toyota's manufacturing factories is basic. When you visit a warehouse, it can be seen that the technology is not the best according to the development that has been generated in the recent years. However, they seek the opportunity to innovate and update technology to install more efficient and productive equipment than most companies have. Another is the data information. They seek to implement a better system where the data and the information that is registered helps to facilitate the distributor or customer to purchase or search of a product that they wish to buy. Then, it is the painting vehicles. Toyota is on the lookout for the 3D printers can offer later, being a complement or a threat. Another challenge for Toyota is reduce leave time. Toyota looks to eliminate the process of painting vehicles since they are one of the most delayed process and accelerate the delivery of products to the customer. And the last challenge is expansion or business growth. Take advantage of any business opportunity or expansion of the company since the increase in the sales depends on this and by not taking this type of opportunities the competition will. As we saw in the cases of Amazon or Apple innovation and technological updating must be constant in companies to achieve greater effectiveness and efficiency when developing products and delivering them to customers. Companies seek to eliminate the stages of the production process to speed up the delivery of products and thus gain an advantage over the competition through it. In addition, the use of information can be provided to customers and distributors as important to facilitate the customer search as well as provide better customer service. As we know supply chain is essentially the backbone of any business. That's why it's critical to monitor and optimize relevant supply chain. Thank you. Thank you. Udah menit ke yang menit ke sembilan ya ya bu? Ya baik, saya kira sampai di situ aja karena setelahnya itu bahasanya beja. Ya oke jadi lesson learned ya jadi kira-kira apa yang didapatkan oleh Bapak Ibu dari video tadi? kira-kira cuma distribusi atau gimana mungkin ada yang mau jawab biar gak bosen saya terus ngomong gimana kira-kira apa yang didapatkan dari mungkin kalau suara gak apa-apa kan tadi kan sudah ada terjemahannya jadi mungkin apa sih yang didapatkan dari Toyota Supply Chain sekedar distribusi menurut Bapak Ibu ada yang mau jawab boleh Pak Anggi ya terima kasih Bu mencoba menjawab boleh tadi kalau dilihat dari videonya itu lebih ke menyeluruh Bu jadi Supply Chain itu terkait mulai dari apa namanya pembelian bahan bapu spare part tadi ada ada disebutkan spare part kemudian otomasi otomasi proses manufakturingnya sampai dengan distribusi ke konsumennya jadi menyeluruh tidak hanya terkait dengan distribusi produk tetapi juga dari penyediaan bahan bagus spare part kemudian proses manufakturingnya otomasi dan juga distribusi kecepatan kecepatan distribusi produk jadi dalam hal ini mobil kepada konsumen mungkin seperti itu baik bagus Pak Anggi makasih silahkan mungkin ada lagi langsung saja open mic eh kok open mic ya bener ya open mic ya atau tambah bingung aduh kok gitu apa itu gitu ya jadi kalau ya boleh silahkan Pak Bu yuk mungkin satu yang ingin saya garisbawai adalah Toyota mencoba untuk ini ya integrasi terhadap supply chainnya jadi beberapa part itu terintegrasi dengan baik karena emang demannya atau marketnya dari Toyota itu cukup stabil sehingga pertukaran antar padanan itu rendah sehingga integrasi dalam dalam setiap proses produksi itu harus dilakukan dengan baik yang pertama yang kedua tadi menggarisbawai tentang ini visualisasi dari setiap tahap supply chainnya itu jelas gitu dan itu mempermudah dalam hal pengaturan dalam supply chain itu nanti jadi nanti kalau disuruh menggambarkan supply chain Petro bisa ya waduh ya jadi itu challengingnya kan gitu ya jadi kalau kita lihat disitu dikatakan bahwa Toyota production system PPS namanya terkenal sekali bahwa ada dua hal yang mereka lakukan yaitu proses produksi dilakukan dengan just in time just in time jadi semuanya itu sesuai dengan gak ada jadi gak ada waktu tunggu gak ada semuanya atau eliminasi wish-nya sangat bagus gitu ya sehingga just in time semuanya just in time dan ada continuous improvement atau dikatakan jidoka tadi ya nah jadi kalau dilihat kemudian bagaimana learning yang yang didapatkan dari Toyota production system ya TPS adalah V4L ya jadi disana ada variety velocity kan gitu ya variability dan visibility learning L nya itu learning ya jadi semuanya mengarah pada just in time pada kaisetkan itu istilah-istilah yang mungkin kalau saya sertakan disini nanti panjang ceritanya gak selesai slide-nya Mbak Dinar mungkin slide-nya ya dilanjutkan jadi nanti itu yang bisa kita pelajari dari Toyota saya harap ini juga nanti bisa diterapkan di Petro kan gitu ya ya gitu kan nah jadi jadi ternyata tidak Mbak Boyeng ya silahkan kalau Toyota memang just in time ya Bu jadi tergelitik ini apakah metode seperti itu dapat diaplikasikan di Petro Kementer karena just in time itu apakah just in time itu berarti sangat tepat waktu gitu jadi bayangan saya akan sangat depend depend ke supplier sekali ya kalau ada error di suppliernya mungkin juga akan akan tambah rumit itu supply chain-nya kemudian juga apakah ada risiko untuk ini ya Bu mungkin kekurangan stock atau gimana gitu Bu jadi kan tadi harus di planning ya Pak jadi begini supply chain itu tidak sekedar kita ngurusin satu perusahaan Makanya dikatakan network kenapa kok network karena kan satu chain jadi tadi dikatakan channel partner tadi loh ya jadi antara supplier manufaktur jadi Petro supplier Petro distributor dan konsumen itu menjadi satu perusahaan sepertinya begitu atau dinamakan satu jaringan network makanya namanya network bukan supply chain company bukan tetapi supply chain network kenapa? karena ini company sendiri-sendiri betul nggak? supplier kan sendiri ya tau ya kan? manufaktur sendiri distributor sendiri dan konsumen itu juga sendiri artinya dia jadi bisa bekerja sendiri atau menjadi parsial kita bisa bekerja sama nah kalau supply chain nggak bisa jadi kayak Toyota tadi dia benar-benar akan memplanning jadi artinya saya mau bikin seribu mobil itu diketahui oleh baik supplier maupun distributornya sehingga semuanya ready begitu start itu langsung semuanya lengkap nggak ada ceritanya loh pintunya belum jadi nggak bisa loh setirnya kurang satu kenapa? karena semuanya sudah tahu informasi tadi kan saya katakan ada tiga aliran aliran informasi aliran barang dan aliran uang gitu ya itu kuncinya dari supply chain artinya yang bergerak atau flow-nya atau gerakan apa sih yang ada di dalam part-part atau katakan chain tadi makanya namanya supply chain ya chain mulai dari supplier sampai ke konsumen itu setiap part itu gitu ya bagaimana peran mereka untuk supaya ini menjadi satu yang collaborated makanya harus berkolaborasi jadi pak jadi kalau pak buyo bisa nggak ya nanti pas nggak loh ya harus bisa gitu ya gimana caranya bagaimana ini terintegrated ya kan terintegrasi semuanya tahu jadi nggak bisa keep enggak saya nggak mau informasi saya diketahui oleh supplier saya makanya tadi saya katakan kunci kesuksesan Toyota adalah trust trust antara channel setiap chain yang ada kalau dikatakan disini supply chain itu kan ada dua echelon ada yang hulu dan hilir hulu itu artinya bawa dari manufacturer ke supplier dan hilir ke eh sorry hulu itu ke supplier bener hilir itu ke konsumen nah sehingga terjadilah istilahnya bahwa setiap chain itu saling berkolaborasi tidak akan terjadi keterlambatan misalnya dan semuanya bisa just in time ya kan tidak mengganggu proses produksi dan tentu saja ini tidak akan mengganggu permintaan yang datang ya kan jadi tidak akan mengganggu waduh nanti terjadi kekosongan dipasan nggak akan terjadi begitu seperti itu ya nah jadi seperti yang kita lihat tadi maka ini secara singkat aja ya jadi secara begitu ya Pak Buyung nanti 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 boleh nanya lagi deh nanti saya teruskan dulu ya nih jadi sehingga disini kita lihat gitu ya dalam supply chain itu apa sih sebenarnya yang coba untuk di coba untuk di apa itu dikelola kan begitu ya dalam supply chain ini jadi tidak hanya gitu ya strategi proses juga analyticsnya jadi terkait dengan produk desain purchasing manufaktur dan operasi jasa logistik dan distribusi jadi semuanya dan bisa dilihat bahwa distribusi itu bagian kecil dari supply chain gitu ya ternyata tidak hanya itu saja karena semuanya harus terintegrasi gitu ya jadi suksesnya itu tergantung pada tidak hanya strategi proses untuk mendeliver tetapi juga bagaimana proses apa keputusan-keputusan analitik yang mendukung atau mendorong gitu ya perusahaan untuk melakukan itu tadi ya bagaimana melakukan mulai dari planning sampai ke pada produk itu dari dari apa itu supplier sampai ke konsumen gitu nah berikutnya kita lihat berikutnya nah kita lihat disini maka mungkin ini saya lewat aja deh berikutnya nah kita lihat bagaimana munculnya supply chain ini sebenarnya supply chain ini baru muncul ya Bapak Ibu ya jadi mungkin di awal itu jadi seperti just in time konsep just in time TQM gitu itu semuanya berawal dari pemahaman manajemen operasi ya awalnya gitu ya nah kemudian muncullah ini konsep dari yang dibawa oleh Toyota inilah sehingga merubah pemikiran ya orang-orang operations itu bahwa ternyata tidak hanya apa itu kita melulu ngurusin proses bisnis atau proses produksi saja tetapi kita juga harus melakukan pengelolaan mulai dari hulu ke hilir bagaimana kita mencoba mengelola itu supaya terjadi goalsnya gitu ya berikutnya ya jadi isu-isu ini misalnya goalsnya apa kan gitu ya goalsnya itu adalah ini gitu ya atau istilahnya apa sih yang coba diselesaikan dengan supply chain mulai bagaimana kita melakukan koordinasi antara anggota dari supply chain bagaimana kita mengoptimalkan jaringan kita tentu yang global jaringan supply chain itu bukan hanya manufaktur sekali lagi ya bukan hanya manufaktur tetapi mulai dari supplier sampai ke konsumen ingat ya jadi kalau saya ngomong jaringan supply chain itu berarti ini chainnya itu ada banyak ini ada stakeholder yang banyak nah bayangkan kalau itu adalah global berarti seluruh dunia atau tidak worldwide gitu ya nah kemudian juga kita akan mengelola poin-poin penting yang dibutuhkan atau yang sangat di menurut konsumen itu sangat penting dan meningkatkan kesadaran tentang harus berkompetisi yang walaupun kita bekerja atau perusahaan kita itu adalah perusahaan yang istilahnya saingannya nggak banyak misalnya gitu ya atau misalnya milik negara misalnya tetap harus apa menyadari bahwa penting kita harus punya senjata untuk bisa menangkan atau mempunyai kompetitif weapon senjata untuk memenangkan persaingan nah berikutnya yang terakhir adalah disitu yang penting adalah keberlanjutan dan triple bottom line keberlanjutan itu saya kira sangat sangat sekarang itu sangat banyak dibahas ya tentang sustainability gimana perusahaan itu bisa sustain nah ada konsep yang namanya triple bottom line ngerti ya triple bottom line triple bottom line ya bagaimana kita mencoba untuk memasukkan beberapa item yang disebut dengan 3P masih ingat ya atau mungkin saya sedikit jelaskan tentang apa itu triple bottom line jadi triple bottom line ini adalah bagaimana keberhasilan bisnis kita itu memasukkan unsur atau kontribusi kita itu ya memasukkan kontribusi kita itu dengan unsur kesehatan lingkungan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang adil atau seringkali disebut dengan 3P people planet dan prosperity ya itu triple bottom line ya jadi secara definitif ini saya temukan disini saya bagikan ya bahwa triple bottom line itu adalah rangka transformasi untuk bisnis dan organisasi ya yang membantu mereka bergerak menuju masa depan yang regeneratif kenapa karena ada 3 hal yang harus dimasukkan atau harus menjadi bagian dari kontribusi bisnis kita ya bagaimana kita menjaga bumi ini gitu ya orang-orang di dalamnya dan sehingga akan menghasilkan prosperity yang berkelanjutan nah ini ada beberapa tol ukur kalau gak salah bagaimana triple bottom line ini ya akan menjadi hal yang bisa kita ukurkan di dalam bagaimana sistem proses bisnis kita itu dikatakan berkelanjutan ya jadi makanya sekarang sedang apa ini getol-getolnya perusahaan melakukan green production sehingga muncul juga ada green supply chain management ada gitu ya bagaimana memasukkan unsur-unsur yang membuat perusahaan kita atau proses bisnis kita sustain gitu oke next nah ini mungkin gambar yang gampang untuk dipahami tentang apa itu supply chain gitu ya jadi proses apa yang ada di dalamnya tidak sekedar kita mengatur logistik atau distribusi kita gitu ya bahwa kita benar-benar gitu ya kita benar-benar mengatur sedemikian rupa setiap chain atau setiap apa ini channel setiap apa itu stakeholder ya kalau kita ngomong mungkin stakeholder di dalam jaringan supply chain yang tadi sudah saya jelaskan ada supplier manufaktur dan customer kita gitu ya nah kalau kita lihat di situ setiap chain jadi tidak hanya perusahaan saudara manufaktur dalam hal ini itu yang hanya merencanakan kemudian mencari sumber gitu ya kemudian membuat mengirim dan proses pengembalian tetapi juga semuanya dari supplier sampai ke konsumennya gitu ya jadi jadi yang supplier akan mengirimkan bahan baku ke manufaktur manufaktur mengirimkan gitu kan ya memberikan aliran produknya ke distributor untuk dialirkan ke konsumen nah kalau ada misalnya gitu ya defect dari konsumen itu akan kembali ya kan sehingga habis itu ada aktivitas apa return nah gitu ya nah kita bahas satu-satu ya perencanaan disitu plan itu ditaruh di atas sendiri ya jadi plan itu nomor satu plan ini harus integrated antara perusahaan kita dengan perusahaan partner kita di dalam jaringan supply chain itu jadi gak boleh ada miss makanya disitu ada aliran informasinya gak aduh maaf ini miss communication ya saya pikir ada pesanan seribu ternyata cuma 100 itu bahaya karena itu akan ada yang namanya efek bullwhip efek namanya bullwhip efek di dalam kenapa karena ini kan satu kesatuan kan ini seperti satu perusahaan begitu satu saja chain ini melakukan kesalahan itu akan menjadi exagerate jadi memperbanyak atau membuat kesalahan kesalahan yang lebih pada chain yang lainnya seperti itu nah perencanaan ini adalah proses yang diperlukan untuk mengoperasikan rantai pasok yang ada sedangkan source sumber jadi sourcing ini gimana ya bahasa indonesianya pokoknya istilahnya mungkin pengadaan atau source itu adalah pemilihan pemasok yang akan mengirimkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menciptakan produk perusahaan sedangkan make membuat itu adalah memproduksi produk atau jasa yang utama yang dihasilkan sedangkan deliver pengiriman itu adalah proses logistiknya jadi mulai memilih operator mekoordinasikan pergeraan barang dan informasi dan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan nah itu proses pengiriman kemudian pengembalian return disini ada return return ini adalah yang dikatakan nanti kalau biasanya itu kan logistik itu kan hanya mengarah ke konsumen nah di dalam supply chain itu kita ada namanya reverse logistik jadi reverse logistik adalah return pengembalian menerima mungkin produk yang usang kelebihan sebanyak pesan terjadi kelebihan tidak dikembalikan atau mungkin catat atau ada produk yang rusak nah itu semua adalah penjelasan dari supply chain berikutnya select berikutnya kemudian lagi sudah nah kemudian hasilnya apa nah ini yang goalsnya adalah terjadinya efektifitas dan efisiensi serta ada nilai disini yang kita dapatkan nilai ini adalah tidak sekedar nilai yang nilai yang biasa tetapi suatu nilai yang namanya added value nilai itu sendiri adalah attractiveness jadi suatu yang menarik dari suatu produk gitu ya tentu dikaitkan dengan biayanya seperti itu ya berikutnya sehingga kalau bisa kita lihat di dalam supply chain ini yang terintegrasi ini kita bisa mendapatkan satu supply chain yang mempunyai nilai tambah karena saat ini tujuan rantai pasok adalah untuk mencapai integrasi melalui kolaborasi untuk mencapai visibilitas hilir ke pelanggan dan hulu ke pemasok nah ini yang saya katakan nanti dua echelon jadi hulu jadi echelon pertama atau echelon yang jadi ada dua jadi echelon itu apa ya saya gak bisa menerjemahkan oh istilahnya di dalam supply chain itu ada dua echelon bisa kita melihat dari sisi manufaktur ke pemasok ya hulu ke pemasok dan atau echelon yang kedua yaitu dari manufaktur ke pelanggan atau hilir yang dikatakan echelon hilir jadi dari manufaktur ke pelanggan nah itulah tujuannya nah kemudian konsep kerja tim dan pemikiran kritis yang dibantu oleh teknologi itu akan memungkinkan perusahaan atau organisasi bekerja baik secara internal dengan anggota yang lain dalam rantai pasoknya misalnya pelanggan pemasok dan mitra untuk mencapai tingkat efisiensi yang baru dengan menggunakan rantai pasoknya sehingga dia bisa melakukan atau mencapai keunggulan yang kompetitif nah keunggulan kompetitifnya yaitu berfokus pada penambahan nilai pada pelanggannya ya sehingga disini yang menjadi pusat perhatian tentu saja adalah bagaimana kita menentukan biayanya kan begitu ya kalau bisa kompetitif maka kita bisa menurunkan yang namanya HPP kan begitu HPP itu diawali dengan bukan HPP yang harga pokok penjualan tetapi harga pokok produksi dulu kan gitu ya yang bisa diturunkan atau menjadi kompetitif istilahnya artinya kita menghasilkan barang dengan kualitas yang sama tetapi kan nilai atau harga barang itu bisa bisa apa di bawah dari pesaing kita nah itu yang susah ya kan kalau kita apa bisa lebih murah tapi kualitasnya lebih jelek gampang ya kan lah yang lebih jelek jelas saja lebih murah yang susah adalah kualitas lebih baik tapi harganya sama dengan atau bahkan mungkin lebih rendah dari pesaing kita dengan kualitas yang sama nah itu yang susah ya kan kalau harganya kalau kualitas baik harga naik ya biasa yang gak biasa adalah kualitas lebih baik harganya burun nah itu yang gak biasa nah itu perlu saudara harus mencapai kita harus mencapai keunggulan yang kompetitif nah begitu ya sehingga ada konsep disini adalah value chain seperti itu ya nah mungkin bisa di nanti kita lihat bagaimana perbedaan antara supply chain dan Mbak Dindar silahkan di video kedua selamat mencapai selamat mencapai value chain with supply chain there is a difference between the two although seemingly subtle but a big difference we're going to take an in-depth look at what a value chain is and we'll also review some similarities and mostly the differences between that and a supply chain Michael E. Porter's definition of value chain simply put a value chain is a set of input activities that a company carries out in order to create value for its value customers it sounds like a mouthful but it's really simple in order for companies to make money they have to create a product this often involves finding the raw material for manufacturers or just simply packaging and marketing for retailers what you need to ask yourself is how your company takes whatever business input it has and transform that into outputs to be presented to its customers the trick is doing this in such a way that the outcome of the whole process is having an output that is higher value than the whole process of creating it some examples to help clarify this could include manufacturing companies they take raw materials and use this to produce product that is useful to the general population after that it's the retailer's turn they take these products package them in such a way that when it's presented to the end user it creates and adds value to the lives but most importantly it will be convenient for them to buy the best example is an insurance company they offer insurance policies to individual clients at an affordable rate what most people don't realize is that these insurance companies have to get insurance as well they do so by signing much larger reinsurance policies thus ensuring that the policies their clients buy are underwritten by someone better equipped to cover the necessary charges if an individual were to take out a reinsurance policy the cost would be far too high so what your insurance company has done is taken the cost broken it down to an affordable figure and presented it to you in a convenient manner that way you get your much needed insurance and the insurance company gets it to much needed business everybody wins this is the essence of creating a value chain how much profit a business makes is determined by the quality of the value it creates the reason every high-end store charges considerably more for their goods and services is because they have created a better value for their customers either that that or they're simply targeting wealthier clients who are able to spend more but with wealth comes higher standards and expectations which means the store has to be able to provide better and more suited products to satisfy their clients demands and expectations simply put the value a business creates and captures minus the cost of creating and capturing that value equals the profit margin Porter proposed a general purpose viewpoint of the value chain he says that the way a company creates value towards customers determines its cost and thus affects profits he says there are several factors or elements involved in the value chain the primary elements involve the physical creation of a product packaging marketing sale and maintenance the support activities on the other hand involves process and departments that help the primary elements come into play things like the procurement office human resource department technical department and the business's infrastructure all these factors go into play when the value chain is concerned the difference between value chain and supply chain in layman's terms a supply chain is what ensures that the products you value so much actually get to you some of the things we use are manufactured halfway across the world from your local convenience store a supply chain therefore involves bulk storage and transportation the major difference between a supply chain and a value chain is the simple fact that within a supply chain there is no value added a supply chain all that is being done is conveyance one product or material is taken from one company or from one end and transported to the other of course there are procedures involved such as proper storage and careful transportation but that's about it in value chain as much as there is transportation and some storage involved the main purpose of a value chain is to add value to the product so as to make it presentable to the client this is often achieved via packaging marketing and sales that being said a supply chain is as important to the business world as a value chain without one or the other we would simply be mired in a logistically impossible nightmare supply chains are the one thing that connects the world a product produced or manufactured in a continent you have only heard of in your geography lesson is essentially for your daily consumption the reason you always find this product on the shelves of your convenience store is because supply chains never rest otherwise you would have to wait months before you can get the product you need it's a very simplistic way of looking at supply chains but it brings out the essence of the whole concept that is how our world runs the two are difficult to separate in that most of their functions overlap both supply chain and value chain means transportation and storage the major difference as mentioned earlier is that with a supply chain there is no need for some of the functions like packaging or marketing of the product at least not directly to the customer supply chains only market themselves to other companies it is more a B2B function as opposed to a value chain which are absolutely customer and use poorly in order to make the business a better bottom line our goal in working with supply chains is to find ways to increase efficiency through accuracy and automation this focus allows us to see a rapid return on investment for our customers as well as increase the value and consumer in the form of excellent customer service if you're currently running in tech or quickbooks can like to schedule free consultation sudah mbak baik nah itu ada satu pendapat gitu ya satu itu membedakan antara value chain dan supply chain dan bisa dilihat bahwa keduanya gitu ya karena ini sama-sama selainnya tadi kan makanya ada added value supply chain jadi di dalam chain setiap chain di dalam supply chain di dalam networknya itu harus harus menghasilkan atau harus menerapkan namanya value chain jadi setiap chain coba mbak setiap chain itu bisa sehingga menjadikan supply chain itu namanya value added lagi mbak berikutnya nah jadi mengacu pada tadi jadi dia menjelaskan bahwa harus ada value chain itu supaya kita bisa menghasilkan atau kita bisa mencapai yang namanya competitive advantage gitu ya karena secara historis gitu ya dikatakan disitu rantai pasok dan fungsi logistik ini dipandang menjadi harus harus bisa dikendalikan karena ini akan menentukan biaya harga pokok pro produksinya ya dalam 20 tahun terakhir maka prioritas kompetitif itu yang yang dilakukan oleh setiap organisasi itu melalui bagaimana menghasilkan rantai pasok yang tadi bernilai tambah nah nanti saya akan berikan penjelasan bagaimana bisa membuat atau menghasilkan supply chain yang added value gitu ya jadi menghubungkan antara prioritas kompetitif yang dipilih dengan rantai pasok dan proses logistiknya next slide nah bagaimana strateginya nah disini ada satu satu pemahaman dari tiga orang ahli ini dia menjelaskan tentang ini Pak apa nih nah Kerajaan Sfri Rizman dan Maholtra ini dia memberikan atau istilahnya membagi gitu ya atau menjabarkan prioritas kompetitif dari organisasi itu dari sudut pandang empat hal ini gitu ya jadi empat sudut sudut pandang melalui cost strategy time strategy dan quality dan flexibility strategi biaya disini berfokus pada pengiriman produk atau layanan kepada pelanggan dengan biaya serendah mungkin jadi kita memilih yang mana ini prioritas ya jadi apakah harus semuanya bu wah kalau semuanya bagus sekali gitu ya nah mungkin bisa salah satu atau salah dua boleh gitu ya jadi menjadi satu keunggulan jadi contohnya nih cost strategy tidak semua bisa stock cost strategy misalnya kan gitu ya kenapa karena di dalam cost strategy ini berfokus pada pengiriman produk atau layanan kepada pelanggan dengan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas contohnya walmart gitu ya walmart itu adalah contoh dari retail di dunia yang dia merupakan leader ya jadi pemimpin leader dalam hal apa low cost retail jadi retail yang bisa menekan biaya serendah mungkin untuk mengoperasikan rantai pasoknya yang efisien ya atau mungkin kita time strategy time strategy ini adalah fokusnya pada kecepatan pengiriman waktu respons atau bahkan waktu pengembangan produk jadi apa itu saat meluncurkan produk baru nah gitu ya jadi ada time strategy saya mau fokus ke sini deh prioritasnya contohnya seperti Dell ngerti ya Dell ya semuanya ya ini adalah contoh dari produsen yang unggul dalam hal waktu merespon gitu ya jadi waktu respon untuk dia melakukan apa itu peningkatan kualitas dari produknya mulai merakit menguji mengirimkan komputernya gitu ya dalam beberapa hari jadi responnya cepat istilahnya gitu ya time atau mungkin FedEx mungkin tahu semua ya FedEx ya FedEx itu adalah perusahaan pengiriman yang leader juga gitu ya dimana dia memprioritaskan jadi competitive advantage-nya kan banyak nih perusahaan perakitan delivery ya jadi pengiriman banyak tapi FedEx ini dikenal sebagai perusahaan pengiriman paket kecil yang cepat dan tepat waktu nah gitu ya atau kita pilih prioritas kompetitif kita itu adalah quality strategy artinya bahwa kita hanya menghasilkan barang atau jasa yang konsisten dan berkualitas tinggi gitu ya sehingga kalau kita menjanjikan ini tentu kita harus memerlukan atau kita harus mengusahakan atau melakukan strategi rantai pasoknya yang andal dan aman gitu ya jadi bisa memenuhi janji yaitu kualitas contohnya Sony jadi disini orang percaya bahwa alat-alat elektronik yang dihasilkan home appliance atau apapun yang dihasilkan terutama home appliance elektronik yang dihasilkan oleh Sony ini adalah memiliki kualitas yang terbaik gitu ya karena sudah dan beberapa mungkin merek mobil ya atau buatan Jepang produk Jepang itu merci misalnya ya berapapun harganya pasti dibeli betul gak sih kalau saudara sebagai konsumen yang saya competitive advantage dari perusahaan yang saya perhatikan adalah kualitasnya atau saya lebih penting kualitasnya daripada harganya kalau orang-orang seperti ini berapapun harganya pasti beli contohnya Sony juga saudara kalau sudah pakai Sony pasti saudara akan mencari semua barang lainnya yang merk Sony itu gak sih kalau saya enggak gitu ya karena saya bukan orang yang highlight atau fokus saya ada di kualitas gitu ya ya pokoknya terjangkau saya beli gitu aja gitu ya nah itu beda gitu ya nah tapi kalau kita lihat bahwa kenapa sih kok produk itu selalu merk itu merk tertentu itu adalah mahal ya karena dia competitive advantage-nya adalah di kualitasnya gitu ya sehingga dia mengasang di harga yang ada kualitas anak rupa anak rupa anak ruko kan gitu ya katanya orang Jawa nah kemudian berikutnya adalah strategi fleksibilitas gitu ya fleksibilitas itu adalah tentu namanya aja fleksibilitas ya jadi dia jadi dia apa itu bisa dalam bentuk apapun gitu ya ya terserah saudara pada produk kita yang hasilkan apakah dari volumenya variasinya atau yang customize jadi contohnya Amazon misalnya ya e-commerce saat ini dia menawarkan banyak fleksibilitas nah jadi kesimpulannya adalah mungkin satu organisasi fokus pada satu strategi tapi bisa saja lebih dari satu yang penting adalah tentu semuanya harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan gitu ya walaupun kita tidak terbaik di kelasnya tetapi kita mempunyai paling tidak fokus bisa fokus lebih dari satu tapi kalau bisa satu ya sudah satu tapi yang penting fokus dan terbaik di kelasnya oke next kita masuk pada bagaimana rantai pasokan mungkin sampai disini ada pertanyaan mumut kali ya boleh minum-minum gitu ya di sambi-sambi gitu baik kalau gak ada kita langsung ke bahasan tentang bagaimana apa rantai pasokan dan teknologi secara global mungkin sebenarnya saya skip aja dulu ya jadi ini konsepnya adalah konsep global artinya kalau kita bergerak atau bisnis kita adalah masuk di ranah worldwide gitu ya jadi artinya kita harus mencoba untuk membuat atau mengkombinasikan gitu ya antara gitu ya konsep dari apa ini yang terutama ya konsep dari manajemen lantai pasok global ini adalah antara globalisasi dengan teknologi nah itu yang gak bisa di gak bisa dihindari ya saat ini bahwa semuanya mengglobal mulai dari bahan baku tenaga kerja ya ini yang membuat semakin rumit dan begitu ya bagaimana produk di dalam negeri itu harus bersaing dengan produk dari luar negeri yang datang karena kan ini kan apa itu sekarang tidak ada lagi sekat-sekat antar negara kan begitu ya seperti unbondery gak ada benderinya gak ada batasan antara negara satu dengan negara yang lain nah sehingga tentu saja banyak tantangan dan risiko yang mungkin muncul gitu ya pada saat kita menghadapi global supply chain dan teknologi enggak Pak Buyung next slide Pak Buyung nanya apa Pak Resen mohon izin bertanya boleh biar gak ngantuk ya Pak betul Alhamdulillah mohon izin bertanya mengenai ini ya sebelum menginjak ke supply chain global karena ini pertanyaannya sedikit ke arah global kemarin saya ingat di Maret 2021 kan sempat ada ini yang kapal ever given yang stuck di iya terusan terusan uswes betul salah satu kalau bayangan saya sih pasti ada disrupsi ya ke supply chain secara global pendapatnya Bu Febri apakah hal tersebut apakah memang ada ya faktor faktor-faktor disrupsi dari eksternal terkait dengan supply chain sehingga sangat berdampak sekali terhadap terhadap satu perusahaan karena kalau saya menerapkan itu di Petrokemia Gersing kita kan memang bahan baku itu sebagian besar impor ya dari dari Timur Tengah dan pastinya ketergantungan itu akan sangat menyebabkan ya dalam kita nanti menyusun supply chain ya harus sangat berhati-hati agar masalah-masalah tersebut tidak dapat berhati-hati mohon pendapatan ya kalau yang kemarin itu kan sebenarnya istilahnya unforced ya maksudnya tidak sering gitu ya jadi kan itu memang sehari berapa itu rugi kan ya karena itu satu-satunya betul ya jadi satu-satunya itu kapalnya lewat situ gitu ya gak bisa muter ke lainnya gitu kan aksesnya kejauhan kan begitu ya kenapa kok harus ke situ dan apa nah tentu saja ya memang itu namanya risiko gitu ya yang harus ditanggung nanti akan dibahas oleh Bu Yeti ya nah nanti mungkin dibahas ketil mungkin saya tidak bisa jadi kalau menurut saya gitu ya ya tentu saja itu akan mengganggu apa aliran yang terjadi nah kira-kira antisipasinya gimana force major ini unforce bukan force major kan itu kan tidak bukan force ya unforce ya artinya sesuatu yang tidak bisa kita prediksi betul ya sama kayak pandemi Pak Buyung sebelum tahun pandemi itu 2020 ya sebelum tahun 2020 akan membayangkan gak WF ya kerja di kamar kayak saya gini loh ya ngajar Bapak Ibu ini di sini gitu ya kita gak bisa ketemu langsung bayangin gak dampak dari pandemi ini begitu luar biasa betul gak dan itu bisa dideteksi gak pada tahun 2019 atau bisa gak diramalkan ah nanti ada pandemi bisa gak sama kayak terusan sues jadi jawaban saya itu jadi artinya ya itu adalah bagian dari apa ya risiko challenge yang disini challenge sorry risiko ya jadi risiko yang apalagi yang namanya unforce ya kan kesalah atau istilahnya unforce itu kan sesuatu yang yang tidak atau di luar kendali kita ya kita tidak sampai sekarang pun juga kenapa ya kalau ada pandemi kenapa ada corona ya kenapa ada covid nah itu yang bisa kita tanyakan ke Tuhan kan gitu ya panggil ya jawaban itu ke Tuhan kan gitu ya nah seperti itu jadi kalau misalnya seperti di terusan sues ya akhirnya ya ya kita akan melakukan planningnya akannya planning kan planning itu gak hanya satu ya pak ya jadi mungkin juga ada planning-planning lain yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi gitu ya satu satu gangguan atau disrupsi yang yang juga misalnya kayak apa revolusi industri 4.0 itu disrupsi gak menurut Bapak Ibu ya kan bagaimana tergantikan oleh apa AI kan artificial intelligence ada beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh apa ya oleh AI nya oleh software oleh apapun sehingga sekarang ojek pun menjadi terancam misalnya gitu ya karena ada aplikasi dan yang lainnya siapa mengira bahwa nah apakah itu disruption ya disruption karena itu mendisrupsi hidupan kita kan gitu ya sama seperti itu jadi kalau 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 ini dihubungan dengan supply chain ya yang terusan sues ya tentu saja itu merupakan suatu unforced major yang harus diantisipasi dengan plan-plannya yang tentu saja setiap perusahaan saya kira punya plan yang tidak satu kan gitu ya jadi kalau misalnya di ini oke kita plan-nya seperti itu ya semoga bisa menjawab ya nah dan langsung saja ke mungkin ada lagi silahkan Pak Anggi ya terima kasih Bu sekalian tanya ini yang tadi terkait treatment malhotra tadi ada empat aspek oh ya time quality flexibility itu flexibility itu penentuannya itu kan tadi advice-nya lebih baik fokus ke salah satu di antara nah itu kira-kira penentuan kira-kira fokusnya kemana itu apakah tergantung dari perilaku konsumen yang memberikan yang dapat memberikan setelahnya dampak nantinya terhadap laba bersihnya itu lebih tinggi tidak melulu hanya kos gitu atau seperti apa itu yang pertama terus yang kedua ini terkait ilmu supply chain ini apakah sebaiknya diterapkan diterapkan sebelum pabrik berdiri atau hanya diterapkan ketika pabrik itu sudah beroperasi misalkan saja ketika pabrik itu dirancang sebelum dibangun penentuan lokasi pabrik apakah nanti akan dekat dengan bahan baku atau apakah akan dekat dengan pasar sehingga akan mempengaruhi kos secara keseluruhan apakah itu harus memang diakomodir terkait isu supply chain dalam proses pembangunan pabrik di awal atau tidak perlu hanya ketika pabrik itu sudah beroperasi demikian terima kasih baik terima kasih Pak Angki pertanyaannya banyak sekali ini ya padahal sudah setengah lima saya harap nanti bisa selesai ya selesai ya padahal masih banyak ini ya baik gak apa-apa ya yang penting Bapak Ibu apa nanya aja langsung kalau ada yang ingin oke kita ke sini ya balik ke strategi supply chain untuk kita bisa memenangkan persaingan atau bisa mencapai competitive advantage nah jadi competitive advantage ini dalam hal gini Pak jadi bagaimana caranya kita bisa unggul atau bisa memenangkan persaingan jadi kenapa kok cuma satu Bu gitu ya ya karena susah Pak kalau empat-empatnya gitu loh gitu kan kembangannya begitu makanya kita concern ke satu tapi kalau misalnya bisa dua bisa tiga ya gak apa-apa tambah lebih bagus lagi nah bagaimana kita memilihnya Bapak tadi tanya ya apakah karena kita atau melihat kemampuan kita atau melihat konsumen kita nah kalau kita melihat di sini kan kita ini operasi ya jadi kita akan melihat dari kemampuan kita Pak jadi kalau konsumen kita mau minta yang macam-macam kalau kita gak mampu kira-kira kita bisa gak Pak memenuhinya coba jawabannya gimana ya akan sulit Bu ya sulit nah jadi berarti jawabannya apa Pak berarti berdasarkan strength kita kita melihat kekuatan kita ya strength dan opportunity ya nah jadi artinya apa kita melihat ke diri kita mampukah kita memenuhi keinginan konsumen walaupun ini keinginan konsumen akan meningkatkan profit boleh gitu ya tapi sekali lagi Pak ya nanti hanya sekedarangan-angan nanti gitu nanti konsumennya minta ABC nanti saya minta pupuk yang begini 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 tapi Petro ini aku gak duwe mesinnya misalnya gitu gak duwe ini kira-kira bisa gak memenangkan punya competitive advances untuk memenuhi permintaan konsumen itu ya ya memang sebaiknya gitu ya memang sebaiknya produsen itu memang mengikuti gitu kan tetapi kita kan harus fokus ya Pak ya kan tentu fokus ini dalam artian kita harus juga melihat diri kita makanya ada SWOT Pak ya jadi kita harus melihat strength kita weakness kita juga jangan lupa sehingga kita bisa meraih opportunity itu dan tantangan yang mungkin ada karena kita tidak bisa memenuhinya gitu ya sehingga kita akhirnya memilih satu strategi aja yang mana ya enaknya yang cost yang time quality atau flexibility gitu Pak ya jadi kenapa karena ini competitive advances bukan hanya sekedar strategi proses proses bisnis kita kan strateginya kayak gini 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 pokoknya jalan enggak gitu artinya bahwa strategi ini kita pakai untuk supaya kita bisa memenangkan persaingan kita menjadi leader gitu ya di antara perusahaan-perusahaan di dalam satu industri yang sama kita leader nah kita akan melakukan strategi yang mana nah itu maksudnya ini apa ini strategi yang diungkapkan memang jadi misalnya oh kita bisa cost and time bagus berarti atau kita bisa empat-empatnya wah bagus sekali ini perusahaan jadi enggak ada penentuan harus satu enggak Pak jadi atau yang mana yang kita pilih nah tentu saja itu tadi yang sudah saya jelaskan ya selain kita melihat memang yang pertama kalau kita belajar marketing ada orang marketing bilang semua keinginan konsumen harus dipenuhi gitu kan ya tapi sekali lagi kita harus istilahnya melihat introspeksi kalau kita bilang ya kita melihat diri kita sendiri mampukah kita memenuhinya semuanya ya Pak ya bisa enggak ya resource kita bisa enggak mesin kita bisa enggak kapasitas produksi kita bisa enggak keahlian atau sumber daya manusianya bisa enggak menciptakan satu produk nah ini balik lagi ke riset development produk riset development bisa enggak menghasilkan itu seperti itu ya nah itu cukup jelas ya Pak gitu ya jadi tetap memang nomor satu adalah memang konsumen kenapa karena itu akan generate keuntungan betul ya kenapa karena itu akan menentukan market share kita menentukan bagaimana produk kita itu ada di dalam pasar menguasai berapa persen market share dari seluruh industri yang sama nah tadi yang kedua apa Pak yang kedua lupa yang kedua proses investasi ya atau pembangunan pabrik itu apakah oh iya supply chain nah kalau supply chain apakah dari awal nah kalau Toyota Pak ceritanya Toyota itu bukan dari awal Pak walaupun akhirnya dia berhasil akhirnya dia berhasil apa mematenkan bahwa saya punya istilahnya itu ada namanya Toyota Production System TPS itu terkenal ya karena disitu semua apa keilmuan dari operasi itu sebenarnya dari Toyota bagaimana dia bisa menerapkan semua apa ini strategi sebenarnya tidak hanya supply chain Toyota itu ya kita mengacau ke Toyota ya jadi kalau misalnya kita mau nyontuh gimana ya tentu balik lagi Pak gitu ya balik lagi ke mana kira-kira ke kemampuan kapasitas kita gitu ya apakah bisa menyiapkan di awal apa itu pabrik itu sebelum berdiri alangkah baiknya kalau saya ya menurut saya alangkah baiknya ya dari awal gitu ya cuma nah cuma effort itu sangat-sangat besar ya maksudnya sangat rumit kenapa karena kita akan mengkaitkan gitu ya kolaborasi loh Pak ini ya kolaborasi antara supplier dengan sampai dengan konsumen gitu gitu jadi berjalan dengan waktu jadi mungkin di awal kita rencanakan itu memang harusnya di awal akan lebih bagus di awal tapi juga gak apa-apa kalau misalnya sudah ada maka kita mencoba untuk melakukan restrukturisasi gitu ya kalau dikatakan atau replanning ya jadi merencanakan kembali untuk mencoba untuk menata begitu ya menata ulang sehingga kita bisa menerapkan strategi supply chain ini gitu ya jadi kita mulai memberikan edit value atau value chain di setiap chain yang ada kayak tadi ya jadi karena ini effortnya sangat besar Pak jadi makanya saya agak kalau benar-benar kolaborasi yang bisa dilakukan mungkin juga tidak sekedar kolaborasi mungkin belum bisa kolaborasi itu misalnya kerjasama itu bisa saja dari awal dari awal proses produksi dimulai cuma itu tadi effortnya lebih besar daripada oke kita jalan biasanya kan dari UKM ya Pak dari UKM jadi kecil gitu kan kan gak terus langsung gede gitu kan enggak seperti itu dari kecil mungkin gak terlalu enggak deh pokoknya kita eksis dulu misalnya begitu ya begitu sudah eksis begitu sudah sampai tadi ceritanya Toyota tadi berapa tahun dia akhirnya bisa menemukan formula kan gitu ya formula Toyota Production System atau TPS dimana dia menerapkan semua kemampuannya semua ilmunya gitu ya yang dia dia pelajari kan gitu ya dari experience-nya dari tahun ke tahun kan gitu Pak gak muncul tiba-tiba lu ya gak muncul tiba-tiba nah membangun ini nah kira-kira jadi saya tidak biasa menjawab yang mana Bu yang di awal atau sudah jadi gitu ya ya kalau idealnya memang di awal kok saya jawab gitu ya tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya kita mulai saat produksi itu running ya jadi berjalan gak apa-apa ya kalau bisa memang di awal namanya aja idealnya ya Pak ya nah seperti itu saya kira itu mungkin semoga bisa menjawab J nah mungkin ini saya loncatin aja Mbak kita ke ya ini kesini ya kita langsung kesini tadi yang ini yang sebelumnya Mbak yang globalisasi saya kira ini sudah cukup jelas ya kita langsung aja ke strateginya ya ke elemen dan penggerak ya langsung tadi aja Mbak elemen dan penggerak strategi rantai pasok nah ini ada jadi PRS ini mengutip Michael Porter jadi mungkin sudah terkenal ya bagaimana Michael Porter ini memberikan pemahaman tentang strategi rantai pasokan ya dengan mendefinisikan koneksi dan kombinasi aktivitas dan fungsi di seluruh rantai nilai gitu ya jadi agar supaya kita bisa memenuhi gitu ya apa itu harapan kita untuk nilai bisnis yang tertentu pada konsumen next nah di dalam rantai nilai atau value chain seperti gambar ini gitu ya kita lihat setiap aktivitas internal perusahaan yang dicantumkan dalam gambar ini gitu ya dalam gambar ini kita lihat ya dalam rantai nilai ini setiap aktivitas internal perusahaan itu kita lihat menggambarkan gitu ya nilai tambah dari produk itu di awal gitu ya jadi dari barang mentah bahan mentah sampai ke produk jadi ya dimana merubah input menjadi output sampai pada konsumennya jadi kalau kita lihat disini value chain itu adalah aktivitas yang di dalam yang bisa memberikan nilai tambah pada aktivitas-aktivitas rantai pasok gitu ya nah jadi misalnya contohnya logistik masuk ke sini ya atau inbound logistik ya inbound logistik ini internal ya masuk ya inbound masuk ke ya ini bahasa Indonesia apa ya inbound jadi logistik yang masuk atau di dalam perusahaan gitu ya jadi penerimaan pergudangan dan pengendalian inventaris bahan yang masuk ke proses apa nih ke perusahaan kemudian operasi ini dalam hal ini adalah merupakan proses transformasi ya merubah input menjadi produk jadi sehingga dia bisa menciptakan nilai ya setelah itu baru dibawa keluar jadi outbound keluar jadi jadi keluar logistik yang keluar dari perusahaannya yaitu mengantarkan produk akhir ke pelanggan ya termasuk di sini pergudangan dan pemenuhan pesanan aktivitasnya dan pemasaran dan penjualan aktivitas yang terkait dengan pembelian ya atau membeli produk termasuk di dalamnya adalah periklanan penetapan harga pemilihan saluran distribusi dan yang lainnya dan yang terakhir adalah layanan nah layanan ini adalah aktivitas jadi ini aktivitas value chainnya ya aktivitas yang mempertahankan dan meningkatkan nilai produk ya termasuk di dalamnya contohnya adalah dukungan pelanggan perbaikan layanan garansi misalnya kita service after sales kayak gitu-gitu nah itu adalah yang disebut dengan layanan nah jadi di dalam hal ini aktivitas pendukung yang diidentifikasi oleh porter ini juga akan memberikan added value gitu ya menambah nilai bagi organisasi dalam aktivitas yang lainnya seperti pengadaan procurement ya membeli bahan baku atau input yang lain itu juga bisa menciptakan penambahan nilai kemudian pengembangan teknologi juga kemudian juga jadi pengembangan teknologi itu terkait di dalamnya adalah misalnya perlukah melakukan otomatisasi proses misalnya gitu ya penelitian dan pengembangan produknya ya sehingga semua aktivitas ini akan mendukung aktivitas supply chain juga kemudian yang lainnya adalah juga manajemen sumber daya manusia misalnya ya bagaimana kita mengelola SDM melalui perekrutan pelatihan kayak seperti ini ya ini kan mencoba untuk memberikan added value pada masing-masing Bapak Ibu ini gitu ya itu bisa menambah istilahnya nilai dalam diri Bapak Ibu ini untuk mengembangkan diri gitu ya jadi melalui pelatihan pengembangan dan kompensasi dan yang terakhir adalah infrastruktur perusahaan ya jadi yang mendukung semua aktivitas tadi misalnya dalam hal keuangan hukum kemudian quality control gitu ya dan sebagainya sehingga si Porter ini Pak Michael Porter ini merekomendasikan analisis rantai nilai atau value chain ini akan bisa digunakan untuk menginvestigasi gitu ya bisa meneliti area-area yang kira-kira merupakan kekuatan potensial dari perusahaan kita kenapa karena hal ini akan memberikan satu istilahnya kunci ya satu hal yang penting untuk kita bisa mencapai keunggulan kompetitif begitu tujuannya jadi artinya dengan begitu maka rantai pasok yang kita miliki atau kita lakukan itu bisa mempunyai nilai yang tambah atau added value ya sehingga kita fokus pada hal yang kritis nah kita lihat contohnya bagaimana value chain ini bisa mungkin satu aja ya Mbak Dinar yang IKEA aja kita lihat ya supaya nggak ngantuk kan kalau lihat saya ngantuk pasti yang IKEA aja yang IKEA itu yang pertama selamat menikmati untuk menikmati Terima kasih telah menonton 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 terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton! 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 Ten section today! Baik, next, Pak. Langsung kita ke... Tidak selesai, nih, kayaknya, ya. Masih banyak. Nah, jadi kalau saya lanjutkan, ya. Jadi tadi kita sedikit agak... Tadi agak supaya Bapak-Ibu memahami, gitu, ya, bahwa sebenarnya supply chain dan value chain itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan, walaupun bisa dibedakan, gitu, ya. Nah, itu di contohnya. Nah, kemudian saya lanjutkan pada elemen, ya. Masih di elemen yang sebelumnya. Ya, ini aja, deh. Ya, deh. Yang gambar aja, Mbak. Nah, nanti langsung aja ke sini. Jadi ini adalah empat elemen dasar, atau four main. Jadi, bukan dasar, sih. Elemen utama, gitu, ya. Main itu utama, ya. Jadi, yang utama, gitu, ya, dari strategi supply chain. Jadi, kita kalau ingin, tadi empat strategi tadi, gitu, ya, kalau ingin melakukannya, maka kita harus memahami elemen-elemen yang terdapat di dalam strategi rantai pasok tadi, gitu, ya. Jadi, bagaimana strategi pasokan ini, strategi pasokan yang saudara, atau strategi supply chain yang saudara pilih tadi itu, apa, bisa, akhirnya bisa mencapai, untuk mencapai competitive advantage, gitu, ya, atau kompetitif yang unggul, gitu, ya, keunggulan dalam berkompetisi, maka kita harus memahami keterkaitan dari empat elemen utama ini. Jadi, yang pertama adalah kerangka industri, atau industri framework, gitu, ya. Jadi, mengembangkan, apa ini, industri framework itu, kita akan melibatkan bagaimana cara kita mengidentifikasi interaksi pemasok. Ya, jadi, pada saat kita menentukan atau mengembangkan kerangka kerja industri, maka kita harus bisa mengidentifikasi interaksi pemasok. Pelanggan, perkembangan teknologi, dan faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi persaingan. Ya, jadi, identifikasinya adalah interaksi antara pemasok, pelanggan, perkembangan teknologi, dan faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi persaingan. Nah, ada empat driver-nya, ya, driver-nya, empat penggeraknya, gitu, ya. Jadi, empat penggerak yang mempengaruhi desain kerangka industri ini, atau dalam hal ini adalah desain rantai pasoknya, itu pergerak yang pertama adalah variasi permintaan. Ya, jadi yang mempengaruhi interaksi tadi, loh, ya. Jadi, kerangka kerja industri tadi, itu adalah variasi permintaan. Ya, tentu saja variasi permintaan atau variabilitas permintaan itu adalah naik turunnya permintaan pasar, kan, begitu, ya. Dan ini akan mempengaruhi kerangka dari supply chain-nya, biaya manufaktur dan rantai pasoknya. Ya, karena ini akan menentukan efisiensi dan pada akhirnya biaya. Yang kedua, itu adalah biaya mediasi pasar. Atau biaya yang dikeluarkan ketika pasokan tidak sesuai dengan permintaan. Ya, yang dalam hal ini akan mengakibatkan hilangnya penjualan atau biaya rantai pasok yang lebih tinggi daripada yang dibutuhkan. dan tentu saja hal ini mengakibatkan persediaan akan berlebih. Nah, penggerak yang ketiga itu adalah siklus hidup produk atau produk life cycle. Ya, nah, Bapak-Ibu harus paham bagaimana siklus hidup dari produk yang dihasilkan. Nah, siklus hidup ini memang akan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan tren selera konsumen. Memang, gitu ya. Ini akan sangat-sangat mempengaruhi, gitu ya. Apalagi kemajuan teknologi dan tren ini mantinya bisa mengurangi waktu kita untuk menghadirkan atau meluncurkan barang ke pasar. serta masa pakainya. Jangan sampai nilai ekonomiannya itu menjadi turun terus. Misalnya gitu kan, ya. Jadi masa pakainya bagaimana? Nilai ekonomisnya bagaimana? Hal ini akan mempengaruhi variabilitas permintaan serta aktivitas pemasaran dan biaya rantai pasokan. Nah, driver atau penggerak yang keempat itu adalah relevansi biaya aset terhadap total biaya. Nah, ini ya. Karena ini sangat mempengaruhi bisnis yang membutuhkan tingkat pemanfaatan yang tinggi. Contohnya Petro ini. Kan ini industri kimia ya. Nah, ini sangat akan mempengaruhi bisnisnya. Kenapa? Karena terkait dengan biaya aset terhadap total biaya yang dihabiskan atau dikeluarkan. Sehingga karena tingkat pemahaman yang tinggi inilah tentu akan mempengaruhi atau istilahnya harus tetap menguntungkan. Tentunya hal ini akan mendorong mentalitas dorongan untuk memanfaatkan aset yang bernilai tinggi. Tetapi dapat menghasilkan biaya persediaan yang berakibat pada biaya persediaan yang meningkat atau lebih tinggi dan tingkatan layanan yang lebih rendah. Nah, ini bisa saja industri ini akan berfokus pada aset yang berbiaya rendah supaya bisa lebih responsif. Nah, itu bagaimana kita mendesain rantai pasok itu dengan kita harus memahami empat penggerak ini. Apa yang harus kita lakukan tentu saja bagaimana meminimalkan pada akhirnya meminimalkan biaya produksinya. Nah, berikutnya adalah bagaimana industri ini akan mempengaruhi belum mbak? Masih gambarnya masih satu dulu. Berikutnya adalah panahnya industri framework ini itu adalah elemen ini akan mempengaruhi keunikan proposisi dari nilai produk kita dan proses internal supply chain-nya. Jadi, proposisi dari nilai yang unik inilah yang ditawarkan kepada pelanggan yang harus dipahami oleh perusahaan. Artinya, apa yang dilakukan maka perusahaan ini harus menetapkan strategi prioritas kompetitif yang tentu dikaitkan dengan rantai pasoknya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian selain itu juga internal, proses internalnya harus terhubung dan diselaraskan dengan baik. Artinya bahwa mulai sumber pembuatan sampai pada pengiriman itu harus dipastikan walaupun nanti terjadi unforced seperti contohnya yang terjadi di terusan swes atau pandemi ini adalah unforced yang tidak bisa diprediksi dengan apa artinya dia unforced jadi tidak bisa diprediksi dengan baik. Kalau misalnya selera itu kan bisa ya, artinya oh ini kalau kita begini oh seleranya begini kalau kita beginikan produknya oh seleranya nah itu bisa kita prediksinya berarti nanti kalau permintaan dari hari ke hari itu naik terkait dengan produk yang A, yang B, yang C maka kita bisa melakukan forecasting nanti permintaan berikutnya supaya menaik oh yang ini berarti yang kita push misalnya jadi itu bisa diprediksikan tapi begitu kena covid ada terusan stress tadi yang kata Pak Buyung nah itu akan susah begitu ya nah jadi tetap walaupun begitu tentu saja tetap harus kita mencoba untuk menselaraskannya dan sehingga kedua hal ini tentu saja adalah merupakan fokus dari manajerial fokus manajerial dari organisasi agar berhasil maka organisasi harus memastikan bahwa rantai pasokannya terhubung dan selaras dengan prioritas kompetitifnya jadi inilah yang dapat dicapai melalui proses pengambilan keputusan dan fokus manajemennya yang baik nah sekarang tinggal proses pengambilan keputusannya bagaimana dan fokus dari manajemen kita yang bagaimana kan gitu ya jadi akan menjadi sangat mudah bagi manajemen untuk hanya fokus pada pengukuran kinerja yang berorientasi pada efisiensi itu paling gampang ya berorientasi jadi semua saya kira semua industri semua perusahaan itu pasti fokus kinerjanya itu pada efisiensi ya tadi kan ukurannya kan efisiensi efektifitas dan value kan begitu ya nah saya kira yang pertama adalah efisiensi dengan mengorbankan prioritas kompetitif gitu ya jadi kalau bisa ya kita akan mempunyai kompetitif advantage itu kan menjadi satu satu hal yang memang akan tercapai gitu ya walaupun itu tidak semua juga akan bisa mempunyai atau unggul atau menjadi leader ya tetapi at least gitu ya kita bisa melakukan pengukuran kinerja yang berorientasi pada efisiensi gitu ya nah sehingga kita bisa mencoba untuk melakukan efisiensi ini tentu dengan membuat strategi rantai pasok kita itu menjadi diusahakan optimal gitu ya sehingga kita perlu belajar dari sini elemen-elemen apa saja yang menentukan strategi supply chain nah keempat hal ini keempat hal ini keempat elemen ini ini adalah berkaitan satu dengan yang lain yang gak bisa milih ini kalau ini gitu ya nah jadi artinya keempat elemen yang utama ini harus dilakukan apa harus dipenuhi gitu ya apabila kita ingin menerapkan strategi supply chain next slide kita ke metodologi nah setelah kita tahu semuanya pembunuhan kita ke metodologi dari strategi rantai pasokan nah jadi bagaimana cara kita membuat strategi rantai pasokan untuk departemen kita gitu ya atau untuk organisasi kita gitu ya nah Paul Dietman ini jadi saya ambil dari Paul Dietman dalam bukunya itu dia menyarankan menggunakan 9 langkah gitu ya walaupun gak harus ini ya jadi ini saya mencoba untuk share gitu ya pada Bapak Ibu tentang ada 9 langkah yang diberikan untuk mengembangkan strategi rantai pasokan ya jadi pertama tentu kita mulai dengan kebutuhan pelanggan kita saat ini dan masa depan gitu ya jadi kita harus bisa memahami atau kita harus bisa memprediksi gitu ya kira-kira kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan gimana ya walaupun nanti mungkin terjadi gak tahu nanti ada pandemi apa lagi gitu ya kita gak tahu gitu ya jadi pandemi ini kan membuat kita harus stay at home gitu itu kan menjadi hal yang satu hal yang tidak pernah terpikirkan betul gak sih gitu ya jadi itu tentu menyusahkan semua orang gitu kan ya semua bisnis semua apa semua bidang gitu ya terutama kan gitu ya industri pariwisata gitu ya industri hiburan itu sangat-sangat terkena dampak dari pandemi ini dan itu kita tidak bisa prediksi nah tetapi ini kebutuhan pelanggan itu sebaiknya harus kita bisa prediksi untuk masa depannya ya karena itu adalah langkah awal dari kita melakukan strategi supply chain ya jadi nilai pelanggan itu adalah manfaat yang di maksudnya kebutuhan pelanggan ini kita lihat dari bagaimana mereka memandang kita memandang nilai pelanggan nilai pelanggan itu adalah manfaat yang dirasakan pelanggan yang diperoleh dari produk atau jasa dibandingkan dengan biaya beli dia gitu ya atau harganya kan gitu ya harga produk yang dia beli gitu ya sehingga ini yang sangat penting karena nilai pelanggan ini bisa kita apa kita gunakan atau satu informasi yang penting untuk kelanjutan bisnis kita gitu ya jadi bagaimana kita memberikan nilai pelanggan customer value itu sangat penting karena itu adalah manfaat yang bisa diperoleh nah sehingga customer value yang kita berikan itulah yang sangat harus perlu dilakukan oleh setiap bisnis ya tidak hanya nilai-nilai finansial atau yang lainnya nah kemudian berikutnya yang kedua ya langkah yang kedua dan ke enam sampai ke enam kalau Bapak Ibu lihat itu adalah mengikuti langkah-langkah atau analisis SWOT saya kira saya gak akan bahas detail ya karena mungkin analisis SWOT sudah ngerti semuanya gitu ya bagaimana kita mencoba untuk melihat kekurangan dan kekuatan kita dan menghadapi atau kita untuk kita gunakan untuk menggunakan peluang gitu ya dan tantangan gitu ya jadi ancaman itu saya terjemahkan sebagai tantangan ya jadi bukan ancaman jadi tantangan yang harus kita selesaikan kita hadapi ya nah dalam hal ini tentu SWOT yang perspektifnya itu fokus pada strategi rantai pasok gitu ya jadi itu langkah kedua sampai ke enam jadi mulai menilai kemampuan rantai pasokan yang relatif sifatnya terhadap apa kababilitas perusahaan di yang terbaik gitu ya di kelasnya jadi kita bisa menilai dengan berdasarkan pada observasi wawancara dan informasi yang banyak ya di site ya di situs ya dan kita bandingkan kinerja organisasi kita dengan organisasi lain atau industri lain yang terbaik di kelasnya itu cara kita untuk melakukan namanya benchmark gitu ya sehingga kita bisa melihat kesenjangan apa saja yang terjadi antara produk atau perusahaan kita dengan perusahaan-perusahaan yang lain atau mungkin kesenjangan antara produk kita saat ini dengan masa depan nah sehingga ini analisis ini akan berkontribusi dalam hal kita bisa melihat jalan peta jalan kita itu dengan jelas dan baik kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi pengubah evaluate supply chain game changer ya mengevaluasi pengubah changernya kita ya pengubah permainan rantai pasoknya jadi kita perlu melakukan pemindaian namanya pemindaian lingkungan scanning ya jadi kalau kita belajar manajemen strategis itu ada namanya environment scanning ya jadi kita melakukan scan itu memindah ya scan ya memindah jadi melihat lingkungan kita secara teratur untuk melihat tren apa yang akan bisa mempengaruhi pelanggan dan rantai pasok kita ya contohnya sekarang itu sudah berkembang misalnya lin-sik-sikma misalnya ya lalu konteks keberlanjutan visibilitas gitu ya lalu kolaborasi itu menjadi suatu hal yang tidak asing lagi gitu ya sekarang kalau dulu kan masih asingnya apa sih lin-sik-sikma sustainability itu apa gitu ya sekarang sudah sudah menjadi hal yang biasa nah yang keempat adalah analisis kompetisi competition ya analisis kompetisi ini seperti kata pepatah jaga temanmu tetap dekat tetapi musuhmu lebih dekat nah gini ya jadi jadi yang lebih dekat ternyata musuhnya gitu ya padahal harusnya lebih dekat adalah temannya namanya teman dekat kan gitu ya tapi ternyata justru Bapak Ibu ini harus mendekati musuhnya lebih dekat daripada temannya ya kan satu statement yang mungkin kok aneh ya gitu ya kenapa kok kita harus dekat dengan musuh kita kira-kira gimana setuju gak dengan pepatah jaga temanmu tetap dekat tetapi musuhmu lebih dekat setuju gimana Pak Ari biar gak bosen ya dengerin suara sayang gitu pasti ngantuk gitu kan kalau pemapungnya Sun Tzu itu kan mengenali musuh juga lebih penting untuk mengatur strategi gimana cara menanggalkan konsepnya dari itu ya Sun Tzu itu ya lalu gimana Pak dampak kalau kita itu lebih dekat dengan musuh kita daripada dengan teman kita padahal kan teman itu mendekat loh Pak kalau dengan kita lebih dekat dengan musuh yang pertama ada beberapa manfaatnya yang pertama kita lebih mawas diri jadi kita tidak terlengah dengan persaingan dan kita merasa kita harus melakukan yang lebih baik yang kedua dengan dekat itu kita bisa memahami strategi apa yang akan kita hadapi jadi kita bisa menyiapkan strategi yang lebih baik jadi kalau main catur kalau tidak tahu langkah musuh mau kemana kita juga bisa mengantisipasi dan ketiga dengan adanya persaingan itu sebenarnya membuat dari kita sendiri itu bala lebih maju kayak ibaratnya Alfamart sama Indomaret itu bisa jadi kalau Alfamart gak ada Indomaret bisa jadi sekarang gak sama-sama majunya Bu bahkan kecenderungannya bakal turun tapi kan gak jadi kompetisi itu selama itu sehat sebenarnya juga cukup baik untuk konsumen maupun untuk perusahaan jadi kenapa kita harus dekat dengan musuh kita kalau dengan teman kita itu kita akan merasa nyaman betul ya ya gak sih terus nyaman terus kelengger habis itu terus lehal-lehal terus lupa bahwa kita harus menjaga menjaga ritmo proses bisnis kita itu harus berkualitas kan begitu harus sesuai dengan keinginan konsumen ya kan kita akan melakukan proses produksi kan untuk siapa untuk konsumen bukan untuk kita betul ya nah sehingga musuh kita itu justru yang paling bisa memberikan informasi akurat betul gak karena itu pesaing kita yang terdekat coba dilihat ya tidak perlu harus katanya orang Chinese ya orang Chinese itu justru mendekati ada restu satu langsung dijajeri sebelai betul gak sebelai sebelai gitu dia gak menjauh dia malah mendekati gitu ya padahal itu kan musuhnya sama kayak Alfamat dan Indomarus itu adalah konteksnya mereka kan selalu ada kan berapa meter ya ampun depan-depanan kadang-kadang depan-depan gitu kan ya nah kenapa harus begitu gitu ya supaya konsumen ada pilihan supaya kita bisa lebih baik lagi bagaimana caranya konsumen datang ke tempat kita lebih banyak daripada ke tempat sebelah misalnya gitu ya kan sehingga pepatah ini sangat-sangat cocok untuk kita yang berbisnis atau kita mengakukan atau apa inilah demanakan analisis kompetitif gitu ya termasuk di dalam rantai pasok nah sehingga dalam hal ini analisis kompetitif terima kasih ya Pak Arya sudah memberikan apa ini share pemahaman tentang pepatah ini gitu ya dan sangat setuju memang iya gitu ya karena kita dapat mengevaluasi seberapa terintegrasi dan responsifnya rantai pasok pesaing kita bila kita dekat dengan pesaing kita kan gitu ya nah jika dibandingkan dengan rantai pasok kita nah apakah mereka memberikan nilai tambah nah itu yang penting kan begitu ya kan gampang lebih gampang intip-intipan kan gitu kan kalau kita dekat dengan pesaing kita gitu ya apakah mereka memberikan atau menawarkan layanan nilai tambah misalnya layanan kostamisasi gitu ya pengujian produk mungkin bundling gitu ya atau mungkin pengemasan yang yang begitu beda perakitan labeling gitu ya sortir dan yang lainnya nah itu adalah kita menganalisis kompetitor kita atau kompetisi nah kemudian yang kelima adalah survei teknologi eh teknologi survei keliru survei teknologi ya teknologi survei sorry survei teknologi ya nah jadi artinya kita mengidentifikasi pengembangan teknologi yang digunakan gitu ya ini keliru oke nah jadi jangan hanya kita mengidentifikasi apa yang baru atau sedang dikembangkan tetapi tentu saja apa yang sesuai gitu ya jadi kita harus bisa menyesuaikan diri baik secara fungsional maupun finansial terkait dengan pusahaan kita ya sampai yang seperti saya katakan ke Pak Anggi tadi ya kayaknya ya jadi atau siapa tadi yang tanya banyak bingung nah jadi keperusahaan kita itu kita lihat diri kita dulu gitu ya kita sanggup gak untuk memenuhi semua keinginan konsumen kalau sanggup go head gitu ya kalau enggak ya kita akan prioritas kita akan prioritas kemana ya strategi kita akan kita fokuskan kemana gitu ya nah kemudian yang tak kalah pentingnya adalah teknologi mana saja yang bisa kita kuasai gitu ya jadi ini penulisan cerita ketika dia kerja di Unilever ini ada cerita ya Unilever ini menghabiskan ratusan ribu dolar untuk teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya untuk menyebarkan inventaris barang jadi ke pusat distribusinya ya bagaimana si Unilever ini menggelontorkan ratusan ribu dolar ya nah jadi tapi ternyata belum barangnya pun juga enggak kemana-mana gitu ya karena berbagai alasan nah ini itu kan sekali lagi kembali ke apakah gitu ya kita memang produk kita itu memang sangat tergantung pada teknologi atau tidak sekali lagi kita melihat diri kita swap lagi ya kita melihat kekuatan kita dan kelemahan kita gitu ya ini sampai camberata ya mbak ini ngomong terus belum selesai tapi ini ya saya lanjutkan ya deal with supply chain risk nah ini nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Bu Yeti tapi saya singgung sedikit ya bagaimana kita harus menangani resiko rantai pasokan gitu ya nah karena setiap kali kita melakukan proses bisnis gitu ya atau setiap perusahaan pasti akan menghadapi resiko enggak bisa enggak gitu ya enggak ada ceritanya saya mau bisnis tapi enggak saya enggak mau resiko enggak ada konsekuensi resiko itu selalu akan menjadi bagian dari dokumen strategi kita gitu ya seperti itu bagaimana memanage atau mengelola resiko itu adalah bagian dari dokumen strategi kita baik itu resiko eksternal gitu ya maupun internal nah kalau internal gampang karena itu controllable betul ya internal itu kan karena di dalam penguasaan kita tapi yang sulit itu adalah yang uncontrollable yaitu resiko eksternal ya karena di luar kendali kita nah biasanya resiko eksternal gitu ya yang di luar kendali kita itu didorong oleh peristiwa baik yang dari hulu maupun hilir dalam rata pasok contohnya misalnya ya jadi contoh dari apa ini resiko eksternal itu adalah misalnya resiko permintaan ya kan kita kan gak bisa mendeteksi dengan akurat permintaan pelanggan yang dipengaruhi oleh seleranya betul gak itu uncontrollable gak bisa kita mengatur eh kamu harus mau ini gak bisa kamu harus pakai buku yang jenis ini jangan jenis yang lain gak bisa ya karena itu terkait dengan kebutuhan mereka selera mereka kemampuan mereka kan gitu ya dan itu sangat sulit untuk dilakukan prediksi kemudian resiko pasokan misalnya yang mengganggu aliran produk tiba-tiba ada yang kecantol di terusan swes ya juga tahu kan gitu ya nah seperti akan mengganggu aliran produk mulai bahan mentah sampai ke barang jadinya kemudian resiko lingkungan misalnya nah ini adalah yang di luar resiko lingkungan karena faktor ekonomi sosial pemerintah iklim dan ancaman teroris itu lagi guna risiko bisnis yang terkait dengan persaingan ya stabilitas keuangan dan lainnya lalu risiko fisik pabrik nah ya misalnya terkait dengan fasilitas pemasoknya lalu kepatuhan terhadap peraturan dan mungkin apa K3 kayak gitu-gitu ya nah jadi kalau kita sudah memahami risiko-risiko ini nanti detail sama Bu Yati ya kemungkinan kita akan bisa tentu meminimalkan kesenjangan gitu ya kesenjangan kinerja antara saat ini dengan masa depan nah kemudian yang ketujuh adalah mengembangkan persyarat nah ketujuh ya develop new supply chain capability requirements jadi mengembangkan apa itu kemampuan gitu ya persyaratan kemampuan supply chain yang baru atau rantai pasok yang baru dan buatlah satu rencana untuk mencapainya ya saya kira gak perlu jelaskan ya ini jadi sudah jelas ya jadi kita harus memahami terlebih dahulu kapabilitas kita kapabilitas rantai pasok kita ya kemudian baru kita meng-create atau menciptakan atau kita membuat apa itu perencanaan lagi kemudian yang ke-8 adalah mengevaluasi ya oh yang ke-7 ini mungkin saya tambahin mungkin ada yang tahu triple A ya jadi cara kita untuk bisa mengembangkan atau bisa meng- apa itu namanya ya meng-identifikasi meng-identifikasi oh bingung meng-identifikasi kemampuan rantai pasok itu bisa dengan menggunakan pemahaman dari Hauli mungkin kalau ada yang Hauli ini dia mengembangkan satu pemahaman tentang atau dia menjelaskan bahwa rantai pasokan yang menawarkan nilai terbaik pada pelanggan yang berbeda itu bisanya kita dekati dengan tiga apa ini tiga bukan istilah ya tiga hal gitu ya jadi yang pertama itu adalah agility agility atau kelincahan jadi kapasitas relatif rantai pasok itu bisa bertindak cepat dalam menanggapi perubahan dramatis perubahan dramatis ini ya nah jadi kalau bisa memaham bisa menanggapi perubahan dramatis ini berarti dia mempunyai tingkat agility yang tinggi misalnya gitu ya nah atau adaptability kemampuan beradaptasi yaitu mengacu pada kemauan dan kapasitas untuk membentuk kembali rantai pasoknya dan yang ketiga adalah alignment namanya ini triple A ya jadi ini adalah triple A bisa digunakan untuk melayani prioritas kompetisi organisasi ya alignment itu penyelarasan jadi menciptakan konsistensi dan kepentingan dalam di semua chain ya di semua stakeholder dalam apa jaringan rantai pasok nah yang kedelapan disini evaluasi ya struktur organisasi orang gitu ya dan bagaimana menentukan kinerja rantai pasok nah itu kita evaluasi semua jadi untuk menentukan kinerja rantai pasok itu ada satu alat pengukuran yang namanya skor ya jadi nanti dipelajari ya skor silahkan di searching deh gitu ya zaman sekarang kan tidak jauh dari mbah google gitu ya nah nanti saya kalau jelaskan skor nanti tambah nah skor tadi nanti bagian dari yang sudah saya jelaskan itu jadi bagaimana menentukan kinerja dari plan tadi loh yang proses tadi yang bunder-bunder tadi ya jadi plan source gitu ya lalu procurement procure dan deliver lalu return nah itu dihitung kinerjanya itu namanya skor nanti mungkin lebih detail lagi ada pelatihan sendiri dah ya tentang skor gitu ya nah jadi ini karena saya harus menjelaskan tentang jaringan supply chain maka yang terakhir ini metodologinya strategi supply chainnya adalah kembangkan kasus bisnis gitu ya dan berikan dukungan pada yang saudara tadi mau kembangkan nah jadi itu jadi berbagai aspek perusahaan ini tentu saja akan dapat digunakan untuk mengkoordinasikan upaya pengandaan dan aliran material sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional ya dan tentu saja akan bisa tentu berakhir pada akhirnya nanti itu adalah pada biaya itu balik lagi gitu ya nah berikutnya adalah peluang dan tantangan dari rantai pasok next slide ya nah ini jadi mungkin saya kira ini bisa di ya mungkin langsung aja ke ini perlu dijelasin gak Bapak Ibu ya saya kira ini aja langsung ya jadi tadi sudah jelas ya kalau yang peluang dan tantangan itu mulai dari perencanaan permintaan globalisasi meningkatkan persaingan sourcing ya siklus hidup produk dan integrasi serta kolaborasi karena gak gampang melakukan integrasi dan kolaborasi cuma ngomong gampang nah kita ke yang apa itu ya hal yang sangat penting gitu ya karena ini terkad distribusi gitu ya tadi ya logistik gitu kan ya walaupun tidak itu saja gitu ya nah yang hal penting yang sangat sangat menentukan rancangan nanti pasok adalah location facility location nah ini kayaknya sudah bagaimana diteruskan atau saya kira saya dengar sudah ini ya maghrib ini ya baik mungkin untuk berikutnya saya lanjutkan besok ya jadi mungkin dibelajari dulu gambar-gambarnya gitu ya nah mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ini tinggal ini sih tinggal facility location strategy ya mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu kayaknya sudah lelah dari tadi mikir apa ini kok banyak sekali yang di saya juga bingung ini milih yang mana yang tidak saya berikan gitu ya tapi saya ingin membagikan banyak hal gitu ya besok juga banyak yang gak tenututi apa gak juga gitu ya jadi saya harap ini nanti dibaca lagi nanti besok nanti bisa tanya langsung gitu ya jadi tanya aja mungkin ada yang perlu dipahami gitu ya ini gambar apa sih Bu kayak gitu-gitu boleh besok ditanya saya kira begitu ya saya kembalikan ke Sasa oke baik terima kasih Bu Febri atas sesinya hari ini untuk Bapak Ibu karena ini juga sudah maghrib ya sudah termagrib jadi kegiatan hari ini kami tutup dulu sampai disini terima kasih telah hadir dan jangan terima kasih silahkan Bapak Ibu mungkin bisa tif dari Zoom dan terima kasih untuk Bu Febri salam sehat semuanya terima kasih Bu Febri terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu terima kasih